Selebritis ID Selebritis ID Selebritis ID Awalnya konsernya sih buat sinetron kita ya Iya tadinya Samudera Cinta Jadi Samudera fotonya sama Cinta Aku karena di-couplein sama dia jadi fotonya sama dia Tapi ini emang-emang ide kalian berdua sendiri atau dari manajemen? Emang ada tawaran dari motret jadi sekaligus juga lah Sekaligus update Karena kita tau ya motret tuh luar biasa bagus banget Hariannya semua luar biasa Jadi suatu kebanggaan juga kita bisa dipotret sama dia Terus ide-ide dari apa eh konsep dari baju atau apa? Dari kalian berdua atau mana? Ada tim? Ada stylisisi Ada stylisisi Ada stylisisi sendiri Kebetulnya kalo kalian liat ini puluhan biasa clashing Dan so hot So hot So hot Jadi dia colorful Jadi kombinasinya Cuman karena aku yang bisa jelasin Ada stylisinya lah pokoknya mereka punya konsep sendiri Jadi kita tinggal pake tinggal foto aja dan Bagus jadinya gitu Ada berapa baju? Ada tiga, jadi baju yang kedua Yang pertama tadi konsepnya apa ya? Bad girl bad boy look gitu Karena hitam ya Klasik Tapi maksudnya in good way Bad girl in good way Apa sih? Yang pertama itu apa? Color blocking Oh color blocking Ini ada belanya sih? Yang pertama yang pertama Ini adalah stylist Ini adalah stylis kami 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 menikah Tiga ya Ini antara kalian orang ketiga Jelaskan konsep pertama itu Pertama itu tadi hitam-hitam Karena aku kerja sama-sama satu brand Namanya Burberry Jadi kita diikutin bisa dari season terbarunya mereka Nah itu online show Berarti bukan bad boy Jadinya menuju ke arah itu sih Lebih ke anak motor kali ya Fierce juga ya Tadi kan pake jaket kursi Terus pake lebih fierce gitu sih Lebih Apa sih? Shattishnya lebih Lebih apa? Lebih fettish Oh iya Yang mengerti aja Buat yang mengerti aja Kalo yang kedua ini kan Dia jumpsuit Color blocking Kenapa tadinya Aku kasih warna-warni juga Untuk Angel Tapi pengen dia tuh Putus bersih aja Yang warna-warni Mischa Backgroundnya kebetulan juga warna-warni Gitu Yang warna yang bikin doang Yang warna yang bikin doang Yang warna yang bikin doang Jadi nanti lihat lagi dia hasilnya Tapi yang benar-benar yang jelek Emang disesuaikan dengan Karakter dia di sinetron gak sih? Enggak Enggak Ini justru aku pengen beda banget Dari karakter di sinetron Yang pertama sih agak gila Karena Angel kan antarbox ya Jadi bajunya hitam Terus makeupnya juga Smoky eyes Jadi dia terlihat lebih antarbox Iya Kayak gila sambik deh Makanya jalan gila sih sambik deh Oke Ah ini aja Oke lanjut lagi berdua Thank you ya Thank you loh Ya sama-sama Nooo Ya semenjak tayang lagi Jadi semakin gila aja sih Pokoknya semakin Tadinya kan jahat sih Ini semenjak tayang lagi Jadi ceritanya dirombak lagi Kan penulisnya jadi punya waktu tuh Nulis 3 bulan tuh Berombak jadi lebih bagus Dan emang beneran jadi lebih bagus Dan gak ketebak ceritanya Karena jelas kan Ceritanya karakternya namanya Vina Vina ini Sekarang lagi hamil Anaknya Ariel Jadi konfliknya tuh sekarang lagi antara Si Vina Itu juga jahat Si Ariel dia lagi berusaha jadi baik Jadi lagi ada Perbedaan pendapat banget sih Antara Vina Iya Sama Ariel Bukan perbedaan pendapat sih Emang pendapat aku selalu gila Iya Dia emang emang dasarnya emang gak khas Psycho lah disitu Niatnya tuh emang niat bukan yang baik Tapi hasilnya baik banget Kita emang dari dulu udah sahabatan soalnya Emang dari dulu awal ketemunya juga pun Kita juga temenan Terus dari sini-sininya Kita jadi sing out bareng Terus Dapet sejudul bareng Dapet sejudul Ini baru dapet sejudul bareng Ini sama yang sebelumnya sih Anak langit Tapi dalam langit Kita gak lagi dipasangin bareng ya Baru kali indong dipasangin bareng Jadi awal-awal juga sedikit ada awkward Karena kita biasanya temenan Nongkrong gitu-gitu Terus sekarang kita jadi kerja bareng Terus dia jadi istri gue lagi Aduh Jadi aneh aja Kayak pas itu pertama kali liat mata ke mata Lo matanya liat kesana ya Gue kesana jadi kayak Kita gak bisa liat-liat mata bareng Pasti kalo liat itu pasti Mbak Karena kebiasaan hang out Terus ketika dikasih kerja bareng Ada aneh aja sih sebenernya Cuman sekarang udah gitu Sekarang udah liat So kita terus menombak Tapi Apa istilahnya menikmati ya Jadi peran Menikmati sih Kalo aku menikmati banget Walaupun capek Muka dia muka galak atau muka baik? NSB Galak Galak kan Galak Dia aslinya baik Jadi dia mainin peran galak Dan dia dapet banget sendok gue Nyebelinnya dapet Knowingnya tuh dapet banget Kalo secara cerita dan secara dia mainin Dia dapet banget Aslinya mbak Nah Mbak Itu udah nampaknya Ya Nah Selebritis ID Selebritis ID